Selamat datang di saluran Youtube Berita Segar, pada kali ini tepatnya pada tanggal 9 Mei 2016 kami akan memberitakan tentang siapa yang bakalan menjadi top skor La Liga, Suarez atau Cristiano Ronaldo. Berita kali ini dikutip dari website soccer.sindonyos.com, tak butuh waktu lama lagi bagi Luis Suarez untuk menempatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak Liga Spanyol. Picici, musim ini, torehan dua gol kegawang Espanyol di Camp Nou pada minggu, tanggal 8 bulan 5 tahun 2016, malam WIB, sudah cukup buat pemain berpaspor Uruguay menjauh dari rival terdekatnya, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Pertanyaan yang tepat sekarang adalah apakah dia saat ini mempunyai kemampuan yang lebih dalam mencetak gol ketimbang dua pesaingnya tersebut. Sejauh ini Suarez sudah mengantongi 37 gol dari 34 laga dan menyumbangkan 16 asis bersama Barcelona di La Liga Spanyol musim ini. 21 gol diantaranya berhasil dicetak di empat pertandingan terakhir dan catatan impresif tersebut makin membuka mata jutaan penikmat sepak bola dunia bahwa predikat mesin gol tidak hanya dimiliki oleh Ronaldo dan Messi saja. Sebagai catatan, Ronaldo mungkin salah satu pemain yang dianggap predator bagi pemain bertahan lawan lantaran bintang Real Madrid tersebut selalu mempunyai kesempatan untuk menggetarkan gawang musuh. Prestasi terbaik yang pernah ditorehkannya terjadi di musim lalu di mana CR7 mencatat 48 gol dan 16 asis berbeda dengan Ronaldo dan Suarez, Messi mempunyai catatan yang terbilang fenomenal. Pemain bertubuh mungi itu pernah mengoleksi 50 gol dan 16 asis dalam satu musim, sehingga wajar bila Messi pernah merebut picici sebanyak tiga kali. Namun kehadiran Suarez di skuad polesan Luis Enrique seperti memberikan warna baru pada permainan Blaugrana. Karena Nathie mampu mengubah pemikiran penikmat sepak bola di dunia bahwa Barcelona tidak hanya milik Messi seorang. Hal itu terlihat dari efisiensi tembakan yang dilepaskan Suarez sepanjang musim ini. Pemain yang pernah mendapat julukan Vampire ini selalu mempunyai momentum untuk mencatat gol 3,7 dari 1,7 tendangan yang dilepaskannya. Artinya, setiap pertandingan dia mencatat dua gol dan bisa dikatakan, dia memiliki rekor terbaik dalam hal efisiensi ketimbang Messi dan Ronaldo. Ini merupakan penampilan terbaik Suarez sejak 2009-2010 bersama Ajax Amsterdam saat ia mencatat 49 gol dalam 48 pertandingan. Dia bisa meniru keberhasilan Diego Forlan di musim 2008-2009, yang sukses mengalahkan rekor gol Ronaldo dan Messi sebagai pencatat gol terbanyak Liga Spanyol. Singkat kata, tidak hanya soal perebutan gelar juara Liga Spanyol saja yang banyak dinantikan penikmat sepak bola. Pencatat gol terbanyak di Liga Domestik juga mengundang perhatian karena sudah sejak lama masyarakat di negeri Matador selalu membanggakan Messi dan Ronaldo. Dan sekarang mereka baru menyadari bahwa masih ada sosok yang pantas disebut bintang baru. Demikian pemberitaan kali ini Senin 9 Mei 2016. Semoga pemberitaan ini bermanfaat bagi kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan untuk mengetahui update berita lainnya. Segeralah untuk mensubscribe saluran ini. Dan jangan lupa untuk segera like dan komen pada kotak komentar di bawah. Sekian terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.